Menjelang Pilkada Serentak DPR akan membanggil KPU terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Ya, penggunaan Sirekap sangat tergantung hasil evaluasi yang dilakukan Komisi 2 DPR RI. Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap kembali menjadi masalah yang dibahas menjelang pemilu Serentak. Komisi 2 DPR berencana melakukan evaluasi terkait penggunaan Sirekap, mengingat ditemukannya sejumlah masalah dalam pemilihan Presiden kemarin. Rencananya dalam waktu dekat, DPR akan memanggil KPU untuk mengevaluasi Sirekap. Nantinya penggunaan Sirekap dalam Pilkada Serentak akan sangat tergantung dari hasil evaluasi dengan KPU. Harusnya kan alat bantu itu membantu, membantu proses ini menjadi lebih mudah, tapi penyapat yang terjadi adalah sebaliknya. Mantan Komisioner KPU berharap Sirekap tetap digunakan dalam Pilkada Serentak 2024. Layak dengan catatan, jadi masih diperlukan untuk digunakan. Dengan catatan, kekurangan-kekurangannya itu segera dirapihkan. Salah satu persoalan Sirekap yang menjadi sorotan adalah perbedaan data yang tertera di formulir C hasil, dengan hasil penghitungan suara di TPS yang diunggah di Sirekap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan, sehingga diminta diperbaiki saat Pilkada mendatang. Biaristian Tama dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.